hai 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 halo bye I will be bersama saya bekerja Sambil yg blog kali ini Saya akan mengajak aja untuk untuk latihan di rumah di sini di rumah menggunakan alat-alat seadanya sebagai mengganti korban di tempat kecil atau fitness dan juga menggunakan berat badan kita sendiri sebagai berganti korban saat kita latihan tempat kecil untuk kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan otot bicep otot bicep yang berada pada depan tangan atas kita otot bicep ini terdapat dua otot ada yang long ada yang short long head dan short head oke untuk kali ini saya akan menggunakan bantuan tabung gas tiga kilo sebagai berganti beban untuk melatih otot bicep ada beberapa gerakan yang bisa kita lakukan kita lakukan semoga bermanfaat oke yang pertama ialah gerakan seperti halnya di tempat gym bicep claw namun bebannya kali ini kita ganti menggunakan tabung gas tiga kilo yang perlu kita perhatikan ialah pola gerakannya dan juga pola pernafasannya kita membuang pernafasan ketika berada titik terbarat berikut gerakannya dan kejelasannya untuk posisi awal pertama kita bisa berdiri dengan memegang tabung gas di salah satu sisi tangan kemudian angkat secara perlahan ke depan arah ke atas ketika berada di atas buang nafas yang perlu kita perhatikan juga yaitu posisi siku ketika kita mengangkat usahakan siku tidak ikut bergerak atau istilahnya ikut mengayun badan pun hanya cukup tingkat saja tidak usah ikut mengayun lakukan gerakannya sepertinya tiga set dengan satu set sebanyak 8 hingga 12 repetisi jadi kita coba sudah bisa beri Ringsados masyadik ini kita tidak milis masyadanya ebiting kanil间 km w gerakan yang kedua hampir sama seperti gerakan utama namun kali ini kita menggunakan alat bantuan lain tali kita kaitkan pada tabung gas membedakan pegangannya ketika kita lakukan gerakan resep pro ini hamelcrow gerakannya seperti apa dan menjelaskannya kita lakukan kita hanya perlu mengkaitkan tali ini pada pegangannya ada 30 untuk kita perhatikan ialah pernafasannya ketika saat berada di atas tapi sama seperti hampir gerak atau haradi buang nafas ketiga berada pada beban terberat lakukan 3 set 1 hingga 8 hingga 12 bergabung visi disaksikan sebut tidak ikut bergerak dan badan jangan mengajut buat siti terakukan hai 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 kita membedakan dari gerakan pertama dan gerakan humble troll ini ialah ketika kita melakukan gerakan humble troll ini otot arm kita juga terlatih total adalah otot dari siku hingga ke siku hingga ke pergerakan tangan dengan berikutnya gerakan prosentrasin disepto kita menggunakan bantuan sebuah kursi dan juga tabung gas untuk gerakannya kita taruh siku kita pada ujung butut kita kemudian kita angkat hingga beban mendekati pocah kita lakukan 1 hingga 12 repetisi dengan 3 set memulai buang nafas ketika kita berada ketika beban berada pada hampir lagi pocah kita setelah selamat menikmati terakhir ialah gerakan chin up dengan menggunakan beban tubuh kita sebagai pengganti beban ketika kita menggunakan bantuan kusen pintu atau gawang bahasanya sebagai pegangan untuk kita melakukan gerakan chin up untuk gerakan ini lakukan semampunya kita lakukan oh iya kenapa gerakan chin up karena gerakan chin up ialah gerakan kompon yang melatih banyak otot dan termasuk otot bisep yuk kita lakukan selamat menikmati kemudian gerakan yang bisa anda lakukan di rumah untuk melatih otot bisep anda lakukan secara rutin pola diet dan hidup sedangkan cukup semoga mendapatkan hasil yang anda inginkan dan sampai jumpa see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih